Hai hai hai, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Dian Aja Channel yang akan membahas seputar backing, review alat, kuliner, ide bisnis, dan hal-hal yang perlu kita pelajari untuk menghasilkan cuan Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasi dan follow juga akun Instagram, akun TikTok, dan Facebook Dian Aja Biar gak ketinggalan update video terbaru dari kami Di video kali ini kita mau bahas 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan dalam bisnis bakery Dan tentunya bagaimana cara menghindarinya Bisnis bakery bisa sangat menguntungkan, tapi gak jarang juga para pemilik usaha terjebak dalam kesalahan yang bisa menghancurkan usaha mereka sendiri Nah di video kali ini kita akan bahas 5 kesalahan fatal dalam bisnis bakery dan bagaimana cara menghindarinya Yuk simak videonya sampai habis dan pastikan kalian tidak membuat kesalahan yang sama ya teman-teman Langsung saja, yang pertama tidak mengontrol kualitas dan konsistensi produk Kesalahan pertama adalah tidak mengontrol kualitas dan konsistensi produk Yang menjadi salah satu kunci sukses bisnis bakery adalah kualitas produk yang selalu terjaga Pelanggan ingin mendapatkan rasa yang sama setiap kali membeli Jadi teman-teman harus memastikan roti, kue, atau pastry yang teman-teman buat selalu konsisten dan berkualitas tinggi ya Gunakan resep yang teruji, kontrol kualitas bahan baku, dan buat prosedur standar untuk produksi Jadi yang pertama dibuat adalah SOP-nya ya teman-teman Dan untuk resepnya juga gunakan resep yang sama ketika kalian membuat sesuatu Bakery, kue, pastry, cake, dan lain-lain Lanjut yang kedua yaitu tidak memperhatikan pengelolaan stok dan bahan baku Karena bakery itu sangat bergantung pada bahan baku yang segar ya Dan pengelolaan stok yang buruk bisa menyebabkan kerugian besar Jika teman-teman tidak mengatur bahan baku dengan baik Produk bisa jadi terbuang sia-sia karena expirednya atau kadar luarsanya tidak tepat waktu Misalkan memakai telur yang tidak segar atau memakai tepung terigu yang sudah bulukan Itu membuat kadar expirednya itu lebih cepat Jadi yang utama adalah lakukan pencatatan dan kontrol stok secara berkala Gunakan sistem vivo, first in, first out Dan pastikan bahan baku selalu dalam kondisi baik ya Kesalahan yang ketiga adalah tidak memahami pasar dan tren konsumen Banyak pengusaha bakery yang hanya fokus pada produk yang mereka suka Tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan mereka Tren makanan terus berubah dan sangat penting untuk menyesuaikan produk teman-teman dengan permintaan pasar Jadi survei pasar itu harus selalu kita lakukan Baik itu lewat online ataupun offline ya Lakukan riset pasar untuk memahami tren terbaru dalam dunia bakery Dan sesuaikan menu kamu yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Jadi harus update, harus inovasi terus Jangan sampai seperti resto-resto yang sudah lama legend tapi banyak tutup Karena dia tidak berinovasi Nah kesalahan yang keempat yaitu mengabaikan pemasaran dan branding Tanpa pemasaran yang tepat Sulit bagi pelanggan untuk menemukan bakery teman-teman Apalagi jika pesaingmu sudah lebih dulu dikenal Branding yang kuat dan pemasaran yang konsisten adalah cara terbaik untuk membedakan usaha teman-teman dari yang lain Di sini teman-teman harus membangun merek yang kuat dengan logo dan desain toko yang menarik ya Jadi awal launching itu harus utamanya adalah branding tokonya terlebih dahulu Buat semenarik mungkin Kemudian manfaatkan media sosial dan lakukan promosi seperti diskon atau giveaway Untuk menarik pelanggan baru Nah kesalahan yang terakhir yaitu Tidak memperhitungkan biaya operasional dan harga jual Ini yang paling utama nih Biasanya orang asal jual atau asal ngikutin harga tetangga aja Padahal ini adalah hal yang paling penting dalam dunia bisnis Di sini banyak pengusaha bakery terjebak dalam harga murah Tanpa memperhitungkan biaya bahan baku operasional atau tenaga kerja Jika harga jual terlalu rendah Teman-teman bisa merugi Jika terlalu tinggi pelanggan bisa beralih ke tempat lain Jadi di sini pentingnya bagaimana mengelola harga sesuai dengan tepat sasaran Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu murah Jadi tetap dapat harga keuntungan sesuai HPP Harga penjualan produk yang tentunya ada perhitungannya Yaitu untuk tenaga Untuk biaya operasional ya Termasuk tenaga di dalamnya Kemudian ada biaya bahan bakunya dan lain-lain sebagainya Teman-teman harus menghitung dengan cermat biaya produksi Dan tentunya bisa menentukan harga yang bisa mencakup semua biaya Dan masih memberikan keuntungan Oke teman-teman itulah 5 kesalahan fatal dalam bisnis bakery Yang sering dilakukan oleh banyak pengusaha Jangan biarkan bisnis bakery teman-teman terjebak dalam kesalahan yang bisa dicegah Dengan strategi yang tepat Teman-teman bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini Dan meraih kesuksesan Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Semoga teman-teman dalam menjalankan bisnis bakerynya Bisa sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan Dan bisa terus langgeng Jangan sampai terjebak dalam kesalahan-kesalahan fatal Yang biasa banyak dilakukan oleh pengusaha bakery Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya